selamat menikmati tentang warna karapasnya alligator snapping turtle nah dalam pembahasan ini gue memperkecil hanya membahas tentang jenis spesies dari alligator snapping turtle nah video ini gue buat tuh karena gue tergerak ya terlalu banyak orang yang sorry menurut gue tuh ngebahas tentang warnanya karapasnya si alligator snapping turtle padahal kita mesti tau gitu kan di alamnya warnanya alligator snapping turtle ini karapasnya itu ada yang warnanya tuh lebih menghitam ada yang dia sedikit lebih ke abu-abu ada juga yang coklat gitu kan nah cuma maksud gue gini come on guys gitu ini kan alam gitu kan dan dia spesies gitu kan secara genetik juga dia punya bapak ibunya aja kita gak tau gitu kan mungkin bapaknya karapasnya warnanya hitam ibunya warnanya abu-abu nah terus kemudian kalau menurut hukum genetik kan kalau hitam ketemu abu-abu ya dia akan gak jauh dari antara hitam atau abu-abu gitu kan atau misalnya bapaknya hitam ibunya warnanya coklat coklat terang gitu ya nah terus kemudian ya anaknya ya diantara itu itu hukum genetik gitu kan nah cuman gini buat gue gini sebenernya apa yang ada di warna itu kan ya itu adalah kelebihan dari binatang yang kita punya gitu kan dan kita harusnya ya happy-happy aja gitu dengan warna yang ada gitu kan nah gini ada juga orang tuh yang pas dia foto cahayanya itu beda gitu kan hasilnya juga warnanya yang ada di karapas itu juga jadinya ya warnanya beda gitu kan nah ini sorry banget gitu kan jadi maksud gue janganlah kita banding-bandingin warna karapasnya kura-kura orang dengan kura-kura kita gitu kan nah sebenernya kalau misalnya kita piara kura-kura alligator snapping turtle ini di kolam warna karapas itu sebenernya gak terlalu masalah kok gitu kan karena ini kayak yang gue punya nih dia tuh udah mulai ada lumutnya gitu guys nih gue agak nah ini cahayanya ya tuh kalau dilihat tuh hijau-hijau gitu kan nah itu kan warna-warna lumut tuh dan buat gue, gue happy-happy aja karena ini natural gitu kan nah sesuatu yang natural tuh buat gue itu keren banget guys kenapa? karena ya alam membentuk dia seperti itu dan kalau lu mungkin juga searching gitu ya di youtube lu bisa lihat kok kalau alligator snapping turtle yang di alam liar itu memang di karapasnya itu banyak kayak lumut gitu loh guys nah kan kelihatan banget ya tuh warna hijau-hijau nya nih ya gue zoom deh biar jelas tuh ya kan buat gue ini natural gitu dan buat gue ini suatu hal yang wajar gitu kan kenapa? karena dia kan walaupun di dalam air tapi kena matahari ya kan lo lup ada tau ya kalau misalnya matahari air ya pasti ada lumut gitu kan nah ini ini warna kura-kura gue nih nah kalau lo lihat di video gue yang sebelumnya kura-kura gue umumnya ya yang namanya alligator snapping turtle kalau gue amati gitu ya memang ketika dia kecil tuh warnanya coklat coklatnya tuh coklat terang gitu kan tetapi ketika dia mulai beranjak dewasa dia akan punya warna sendiri gitu loh guys tuh bahkan di kepalanya dia tuh udah mulai ada lumut tuh kalau bagian bawah sih enggak lah gitu kan karena kan bagian bawah tuh gak ketemu matahari gak terpapar matahari gitu kan tapi kalau bagian atas gitu kan karapas terus bagian kepalanya itu pasti ada nih tuh ya kan itu kelihatan tuh lumutnya tuh di kepala ya gak apa-apa aja dan dia gak akan jadi sakit gitu kan nah kalau lo mau piara di aquarium terus lo mau kelihatan ini jadinya coklat gitu ya ya gak apa-apa aja lo bersihin lo sikat gitu ya cuma sikat juga pelan-pelan ya karena kalau kura-kura alligator yang masih muda banget ini kan karapasnya tuh gak keras gitu kan masih lembek gitu kan jadi sikat pakai perasaan lah gitu kan nah itu memang akan akan menghilangkan kotoran lumut gitu kan dan otomatis memang karapasnya pasti akan jadi lebih lebih bagus lah lebih terawat gitu ya tapi lo juga gak bisa berharap bahwa dengan lo sikat setiap hari gitu kan atau disikat setiap berapa minggu sekali lah terus kemudian dia tuh warnanya jadi coklat gitu coklat yang terang gitu ya ya gak juga lah sekali lagi yang gue bilang itu genetik jadi kalau misalnya lo sikatin terus udah gitu lo liatin dan dia gak berwarna jadi coklat ya jangan juga jadi kecewa karena memang ya kura-kura alligator ya dia punya genetika yang ya itu yang gue bilang di alamnya itu menurut penelitian ya kan mereka itu ada yang warnanya lebih menghitam abu-abu ataupun yang coklat gitu kan nah coklatnya juga coklat terang kah atau coklat tua itu juga masih dibagi-bagi lagi gitu jadi ginilah lo bisa lihat lah dari beberapa video-video yang ada di youtube gitu kan ya kura-kura ini yang di alamnya tuh warnanya seperti apa sih gitu kan jadi sekali lagi menurut gue ya apa yang ada ini ya ini adalah binatang yang lo punya gitu kan dan bersyukur aja gitu kita bisa punya binatang unik kayak gini gitu kan nah guys jadi tentang warna karapas nih kita mesti bener-bener sadar gitu ya apalagi kayak kita ini sekarang kan hidup di era millennial ya millennial tuh kata-kata yang populer banget nih sekarang nih ya tarik 5 tahun ke belakang lah mungkin 6 tahun yang ke belakang gitu kan itu kan kita juga udah nemuin banyak banget aplikasi-aplikasi untuk foto editing gitu kan nah lo tau sendiri kan foto editing yang terkenal banget dulu tuh 360 kan kamera 360 terus kemudian sekarang tuh ada beauty plus lah terus kemudian ada apa lagi ya banyak lah gitu kan ya lo tau lah Viva segalanya juga bisa gitu kan nah intinya yang gue pengen bilang begini jangan karena orang foto kura-kuranya gitu terus kemudian di edit-edit dikasih filter gitu kan terus kemudian berubah warnanya jadi wah kayaknya mencelong banget gitu kan terus kemudian lo pikir kura-kura gue kok jadi jelek banget ya warnanya ya orang itu kok warnanya bagus banget gitu ya terang gitu ya dan lo jadi kecewa gitu jadi nyesel gitu ya sama kura-kura lo enggak loh jadi sekali lagi yang gue bilang sih gitu ya kita cerdas-cerdas lah berpikir gitu kan ya orang tuh sekarang kan juga gitu kan apa-apa juga di filter apa-apa di filter muka yang bopeng aja bisa halus kulit yang sorry warnanya gelap aja bisa jadi terang gitu ya jadi putih gitu kan ya ya lo tau lah jamannya sekarang tuh makanya kan kita dibilang tuh kan hati-hati gitu kan kenalan nama orang gitu ya muka yang di yang kita lihat di whatsapp gitu kan atau yang di facebook itu kan ternyata kalau ketemu tuh beda gitu ya ya itulah itu kita hidup di jaman itu gitu kan jadi sekali lagi kura-kura lo juga kura-kura orang juga bisa aja di filter gitu kan warnanya kan nah jadi apa adanya kura-kura lo itu yang terbaik ya kalau kebetulan lo dapet waktu lo beli genetiknya dapet breed yang memang karena pasnya warnanya coklat terang ya syukur-syukur gitu nah ini gue pengen kasih unjuk gitu ya ini kan gue buat di lampu putih nih nah kalau misalnya gue ganti pake lampu kuning nih nih guys lampu kuning nih warnanya jadi coklat gak warnanya jadi coklat gak jadi coklat guys jadi ini yang gue bilang jangan karena kita ngeliat foto orang kita ngeliat video orang terus kemudian kura-kura kita tuh wah kita bikin supaya warnanya jadi coklat enggak jadi kadang-kadang hasil dari foto atau video orang itu kan karena dibuat di lampu apa itu dulu lah gitu kan jadi kalau misalnya gue pake lampu kuning nih nih warna karapasnya jadi kuning tuh ya tuh kuning gak kuning kan bagus gak bagus kura-kura gue jadi bagus tuh karapasnya nah tadi kalau misalnya gue pake lampu putih tuh ya begini keadanya jadi sekali lagi nih jangan kita ngeliat karapas kura-kura orang lain yang warnanya coklat terus kura-kura kita yang sebenernya warnanya tuh alaminya enggak begini terus kita ya kita sikat lah kita berharap seperti ini sampai wah lo bener-bener gak bisa tidur gitu kan berharap-harap kura lo bisa warnanya kayak gini ya come on kita mesti lihat dulu gitu kan jangan di jadi maksud gue gini apa yang lo punya ya disayangin karena apa yang lo punya jangan dari kecilnya ini lo piara terus gedenya lo bosen terus kemudian lo sia-siain jangan binatang tuh dia gak punya bapak ibu kan jadi ya biar kita jadi bapak ibunya binatang kita lah gitu kan ya ini guys yang bisa gue share kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua dan terus semangat buat yang belum punya alligator snapping turtle coba deh piara ini kura-kura ini unik banget dan menyenangkan buat gue ya dan lo bisa lihat deh gitu kan kalau lo suatu hari udah punya lo juga pasti akan seneng banget ngeliat kura-kura ini sampai ketemu lagi guys bye selamat menikmati selamat menikmati